Bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan nama Hari Ashura adalah hari yang dimuliakan oleh banyak kaum. Ketika Nabi SAW masih berada di Mekah diluatkan dari Ibu Da'aisha RA Beliau berkata Kana yawmu Ashura tasumuhu Quraish Pada Hari Ashura itu kaum Quraish punya kebiasaan juga berpuasa di hari tersebut. Kemudian Falamma Qadimal Madinah Kemudian Tadkala Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah Dan beliau sampai di Madinah Beliau berpuasa Wa'amarahu bisiyamihi Dan memerintahkan para sahabat juga ikut berpuasa di hari Ashura Sehingga ini dimaknai sebagai kewajiban puasa yang pertama Puasa Fardu yang pertama itu puasa Ashura Pada ketika Nabi SAW tiba di Madinah Jadi sebelum kita diwajibkan puasa Ramadan Itu puasa yang diwajibkan pertama kali adalah puasa Ashura Kemudian Kemudian Tadkala diwajibkan puasa di bulan Ramadan satu bulan penuh Kemudian beliau meninggalkan puasa di hari Ashura Barang siapa yang mau tetap berpuasa di bulan Ashura silahkan Dan barang siapa yang mau tidak berpuasa atau meninggalkannya Maka juga dipersinahkan Itu tentang sejarahnya Dan dalam hadis yang lain dari Jabir bin Samura Beliau berkata bahawa Daul Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berpuasa pada hari Ashura Sehingga ini menjadi sebuah kewajiban Dan beliau memotivasi kami Menyemangati kami supaya tetap berpuasa Dan beliau cek para sahabatnya Puasa gak? Puasa gak? Puasa gak? Kemudian Tadkala ibadah puasa di bulan Ramadan itu menjadi wajib Beliau kemudian tidak memerintahkan kami untuk puasa di hari Ashura Dan beliau juga tidak melarang Dan beliau juga tidak lagi mengecek-ngecek puasa yang kami lakukan di hari Ashura Karena statusnya menjadi puasa sunnah Selamat menikmati